Intro Hai guys, welcome back to my channel dengan aku Olive Jadi guys, langsung aja ya Hari ini aku akan cobain Makanan khas dari Korea yaitu Spicy Ropoki Dari Mujige Oke ya guys, ini langsung aja aku buat Aku udah penasaran banget rasanya kayak gimana Ini karena dari penampilan Di fotonya, di bungkusnya itu udah Hmm, lezat banget Kayaknya aku udah penasaran banget Pengen cobain Langsung aja ya, kita unboxing Sebelum aku unboxing Ropoki-nya Temen-temen please klik dulu tombol subscribe Di bawah ini, thank you Oke guys, jadi dalam bungkusnya Itu cuma ada mie instan Toboki sama bumbunya Langsung aja aku masak dulu ya Tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu Nah ini dia guys Rabokinya udah selesai Aku masak Penampakannya kayak begini Ini kuah Tekstur kuahnya itu gak terlalu kental ya guys Jadi kayak agak-agak cair Jatuhnya jadi kayak mie instan kuah Kemudian mie nya itu besar-besar banget Terus toboki nya itu kayak begini Jadi cuman ada 4 potong 1 potong itu dibagi 2 sama dia Jadinya kegabung 2-2-2 gitu Langsung aja ya guys kita cobain kuahnya Rasanya pedas Dan seperti biasa Bumbu khas koreanya gitu Kayak rasa-rasa koreanya itu berasa banget Kita cobain mie nya ya Yummy Enak banget Mie nya itu tadi aku masak agak lembek Karena memang aku pecinta mie Yang agak lembek Kalau masih keras gitu aku kurang suka Terus menurut aku kalau lembek itu Bumbunya itu lebih meresap gitu Yummy banget Terus kita cobain toboki nya ya Terus kita cobain toboki nya ya Teksturnya kenyal Gak keras Gak lembek juga Jadi pas Ini kuahnya lama-lama Jadi agak menyusut Kemudian dia agak kental gitu sih guys Cuman gak sekental Yang kayak di foto Di foto kan kental dan lebih merah Ini tuh Lebih ke coklat Lalu Biarpun spicy Ini tuh Gak pedas banget Jadi kayak pedas biasa aja Untuk porsinya juga ini super banyak Mie nya sih banyak banget Kalian bisa tambahin topping-topping lain Seperti keju, telur Ini kalian kalau makan berdua Mungkin bisa Kalau yang makannya dikit-dikit ya Tapi kalau yang makannya bisa banyak Mungkin satu Cukup Karena ini porsinya cukup banyak sih Lumayan banyak banget Oke guys Ini aku udah selesai Makan rabokinya Itu seru banget Enak banget Buat kalian pecinta makanan Korea Kayak aku Kalian wajib banget cobain Itu raboki dari Si mujike Itu harga Satu bungkusnya Gak terlalu mahal Cuman sekitar Rp18.000 Kemarin aku beli Di Indomaret Kalian bisa cari di minimarket Terdekat di rumah kalian Thank you banget ya Udah temenin aku Makan Raboki hari ini Buat temen-temen Boleh banget komen Di kolom bawah Kasih tau aku Makanan apa Minuman apa Atau tempat apa aja Yang menarik Yang wajib aku cobain See you on the next video Bye-bye 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 Bye-bye